Baik, teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, Pak Watap Jenewa dan rekan-rekan media terutama yang saya hormati. Selamat siang dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa saat ini saya berada di Phnom Penh, Kamboja untuk mengikuti pertemuan retrip para Menteri Luar Negeri ASEAN yang baru saja selesai diselenggarakan. Rekan-rekan ini adalah pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang pertama yang dilakukan di bawah Keketuaan Kamboja. Pertemuan retrip ini sebenarnya dijadwalkan pada bulan Januari namun karena beberapa pertimbangan dan situasi maka pertemuan diundur menjadi Februari. Nah, dalam pertemuan retrip kali ini kita membahas lima agenda, lima mata agenda yaitu tindak lanjut KTT 38-39 ASEAN, kemudian isu terkait hubungan dengan negara lain atau kita sebut external relations, kemudian prioritas keketuaan Kamboja, isu kawasan dan internasional, serta other matters atau isu lainnya. Rekan-rekan yang saya hormati dalam membuka pertemuan, Sekjen ASEAN seperti biasa menyampaikan briefing dan beberapa hal yang disampaikan dalam briefing Sekjen ASEAN antara lain, pertama mendorong semua negara ASEAN untuk mengimplementasikan semua kesepakatan terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi agar kawasan Asia Tenggara dapat segera pulih. Beberapa inisiatif tersebut termasuk COVID-19 ASEAN Response Fund yang saat ini sudah mencapai 30 juta USD dari 22 negara, penyaluran vaksin untuk negara ASEAN diperkirakan dapat disampaikan paling lambat kuartal kedua tahun 2022. Operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework untuk memfasilitasi pergerakan dan aktivitas yang aman. Kemudian kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022 juga diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di kawasan. Yang kedua, Sekjen menyampaikan penjelasan berbagi inisiatif negara anggota ASEAN dalam menanggapi keadaan darurat kemanusiaan sebagai akibat bencana alam di kawasan. Sekjen mengusulkan ASEAN dapat mereplikasi model desa Palu di Indonesia pada tahap pemulihan untuk masyarakat lokal pasca bencana. Ketiga, terkait dengan bantuan kemanusiaan di Myanmar, total nilai pasokan peralatan medis penanganan COVID-19 di Myanmar yang telah disalurkan adalah lebih dari 7,6 juta USD dan dilakukan dalam tiga tahap kepada 17 negara bagian dan wilayah di Myanmar. Selain itu, khusus mengenai Rahein, Sekjen ASEAN melaporkan bahwa proyek untuk meningkatkan kesiapan kapasitas lokal Myanmar untuk mendukung proses repatriasi telah selesai. Beberapa proyek lainnya masih berjalan dan ada beberapa proyeknya masih dibahas. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya ingin mulai masuk pada pembahasan agenda yang pertama. Pada pembahasan agenda satu mengenai tindak lanjut KTT 3839, Indonesia menyampaikan dua hal utama. Pertama, penguatan arsitektur kesehatan kawasan. Di sini saya garis bawahi pentingnya mengimplementasikan penuh berbagai mekanisme arsitektur kesehatan regional yang sudah terbentuk dalam dua tahun terakhir untuk antisipasi pandemi mendatang. Salah satu yang penting diantaranya adalah pembentukan buffer infantry untuk alat kesehatan dan mekanisme distribusinya, serta sistem peringatan dini di kawasan. Saya juga sampaikan bahwa penguatan arsitektur kesehatan kawasan akan menjadi building block yang sangat penting bagi penguatan arsitektur kesehatan global yang menjadi salah satu prioritas presidensi G20 Indonesia. Hal kedua yang saya sampaikan di bawah mata agenda satu adalah mengenai pentingnya percepatan pemulihan ekonomi kawasan. Di sini saya sampaikan mengenai implementasi dari ASEAN Travel Corridor Agreement, ATAF, yang saya lihat lambat. Untuk itu, Indonesia mendorong percepatan implementasi ATAF tersebut baik melalui kesepakatan bilateral maupun pembukaan menyeluruh perbatasan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan di dalam pembicaraan mengenai ATAF tadi, semua Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat mengenai pentingnya implementasi ATAF ini. Untuk mata agenda dua, yaitu kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal, Indonesia menekankan beberapa isu utama, yaitu pertama, selaku kontrik koordinator kemitraan ASEAN Amerika Serikat, Indonesia menyampaikan persiapan rencana ASEAN-US Special Summit. Baik ASEAN maupun Amerika Serikat saat ini masih terus berkomunikasi untuk menentukan jadwal pertemuan yang cocok bagi ASEAN dan bagi Amerika Serikat. Indonesia akan melanjutkan komunikasi dengan Amerika Serikat guna membahas mengenai program dan juga deliverables. Yang kedua, terkait dengan rencana KTT ASEAN Uni Eropa tahun ini, Indonesia mendorong agar momentum perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN EU ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk di bidang polisi perdagangan. Indonesia menyampaikan kekhawatiran masih terus berlangsungnya kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang menghambat perdagangan, termasuk yang terakhir adalah pembentukan deforestation supply chain due diligence system pada komoditas pertanian. Rekan-rekan, untuk agenda ketiga, yaitu mengenai prioritas Kambuja sebagai ketua ASEAN tahun 2022, di dalam pertemuan tadi, Kambuja telah mempresentasikan prioritas keketuaan di tiga pilar, yaitu pilar politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia menyampaikan, mendukung prioritas-prioritas tersebut, dan menambahkan satu hal, yaitu mengenai pentingnya dimulai pembahasan mengenai penguatan kapasitas institusional ASEAN. Khusus mengenai hal ini, saya akan sampaikan dan jelaskan pada saat pembahasan agenda 4 dan 5 nanti. Rekan-rekan, untuk agenda 4, mengenai isu kawasan dan internasional, pembahasannya digabung dengan agenda item 5, yaitu other matters. Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan beberapa hal. Pertama, Indonesia menekankan kembali pentingnya terus menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Penyelesaian perundingan Code of Conduct penting artinya, namun dengan harus substantif, efektif, dan harus inline dengan UNCLOS 1982. Yang kedua, mengenai Myanmar. Kita semua masih sangat konsen terhadap situasi di Myanmar, termasuk tidak adanya kemajuan signifikan dalam implementasi Five Point of Consensus. Semua negara ASEAN mengharapkan adanya kemajuan implementasi Five Pieces. Indonesia mengatakan kenapa implementasi Five Pieces ini penting sekali artinya. Karena implementasi ini sangat penting bagi rakyat Myanmar, implementasi ini sangat penting untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan implementasi ini juga sangat penting bagi kredibilitas ASEAN. Dua hal penting yang ingin dilihat dari implementasi Five Point of Consensus saat ini adalah pertama, stop penggunaan kekerasan, stop violence. Yang kedua, kunjungan utusan khusus ketua ASEAN, dan dapat dilakukan, dan dapat memiliki akses untuk melakukan komunikasi, dan bertemu dengan semua pihak. Itu tadi yang disampaikan Indonesia. Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan bahwa dua hal tadi, yang saya sebutkan, dua hal tersebut, merupakan first step. Langkah pertama, implementasi Five Point of Consensus. Sebuah pembukaan, an opening, bagi langkah selanjutnya menuju inklusif dialogue. Indonesia sekali lagi menekankan pentingnya utusan khusus ASEAN untuk memulai melakukan kontak dengan stakeholders lainnya di Myanmar. Penting bagi ASEAN untuk mendengarkan langsung concern dan pandangan para stakeholders tersebut. Rekan-rekan, di luar dua hal tersebut, Indonesia juga mengingatkan mengenai pentingnya bantuan kemanusiaan. Penting untuk dipastikan bahwa bantuan kemanusiaan ini dapat mencapai semua pihak yang memerlukan. Di bawah agenda empat dan lima, isu ketiga yang Indonesia sampaikan adalah Indonesia mempresentasikan konsep paper yang berjudul Strengthening ASEAN's Capacity and Institutional Effectiveness. Inti dari proposal ini, teman-teman, tadi saya sebutkan sedikit, ini adalah kelanjutan. Jadi inti dari proposal atau konsep paper Indonesia adalah bagaimana ASEAN dipersiapkan untuk dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang semakin kompleks. Antara lain melalui perkuatan kapasitas dan efektivitas institusi. Hal ini juga sangat diperlukan mengingat ASEAN juga sedang dalam persiapan untuk membahas ASEAN Vision on Post 2025. Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diterima negara anggota ASEAN terhadap konsep paper tersebut. Dengan demikian, teman-teman, maka High Level Task Force yang sudah terbentuk akan diberikan mandat tambahan untuk mulai membahas mengenai penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN. Dan hal keempat, hal yang terakhir yang saya sampaikan di bawah mata agenda empat dan lima adalah mempresentasikan juga sebuah konsep paper mengenai Mainstreaming for Priority Areas of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Inti dari konsep paper ini adalah bagaimana AOIP dapat diterjemahkan dalam kerjasama konkret yang sifatnya terbuka, inklusif, dan sekali lagi, mengedepankan kerjasama. Karena Indonesia yakin, dengan kerjasama yang terbuka, inklusif, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dan kesejahteraan akan memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pacific. Dan kita mengapresiasi dukungan para Menteri Luar Negeri ASEAN terhadap konsep paper Indonesia tersebut. Para Menteri Luar Negeri sepakat untuk menugaskan CPR untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Teman-teman, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait retret para Menteri Luar Negeri ASEAN di Penumpeng. Dekan-dekan, selain hasil saya menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini saya juga melakukan beberapa pembicaraan per telepon. Antara lain dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Menteri Luar Negeri Ukraina, Chairman dari Sasakawa Foundation, dan dengan utusan Sekjen PBB untuk Myanmar. Serta dengan beberapa perwakilan organisasi internasional. Dengan menu Rusia, kita membahas penguatan kerjasama bilateral termasuk persiapan penyelenggaraan Indonesia-Russia Industrial Exhibition. Isu Ukraina dibahas dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia seperti yang ada di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri. Dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dibahas mengenai rencana persiapan kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tahun ini. Selain penguatan kerjasama politik, kedua negara juga sepakat mengenai pentingnya memperkuat kerjasama ekonomi, antara lain melalui negosiasi PTA, Preferential Trade Agreement. Mengenai isu Ukraina, saya kembali menyampaikan, sama seperti yang saya sampaikan kepada para Menteri Luar Negeri, kepada Menteri Luar Negeri Rusia, yang intinya seperti yang ada di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri. Pembicaraan telepon lainnya, yaitu dengan Mr. Sasakawa, dengan utusan khusus Sekjen PBB, dan dengan beberapa pihak, beberapa perwakilan dari organisasi internasional, dilakukan dalam rangka melakukan tukar pandangan mengenai situasi di Nyamar. Dekadakan yang saya hormati, setelah dari Kamboja ini, saya akan melakukan kunjungan kerja ke Paris dalam rangka menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri mengenai Indo-Pasifik. Sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, konsep Indo-Pasifik bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN, sebagaimana terefleksikan dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik, adalah kerjasama yang terbuka dan inklusif. Dan dalam konteks memajukan inklusivitas kerjasama, maka Indonesia dari sejak awal sudah diundang untuk menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri mengenai Indo-Pasifik, menyampaikan komitmen dari sejak awal dari tahun lalu untuk hadir dalam pertemuan di Paris. Indo-Pasifik harus dilihat dari sisi kerjasama juga, dilihat dari sisi kesejahteraan, dilihat dari sisi kerjasama ekonomi, dan bukan hanya dari sisi keamanan. Dan selama berada di Paris bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia, saya juga akan memimpin pertemuan Bali Process Steering Group Ministerial Meeting. Pertemuan juga rencananya akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Selangor Baru, dan perwakilan UNHCR dan IOM. Dan pertemuan mengenai Bali Process Steering Komite ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Bali Process Ministerial Conference ke-8 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun atau bertepatan dengan 20 tahun terbentuknya mekanisme Bali Process. Situasi konflik yang terjadi di kawasan kita, antara lain di Myanmar dan di Afganistan, memiliki dampak ikutan berupa peningkatan jumlah pengungsi. Untuk itu, mekanisme Bali Process harus menjadi semakin relevan dalam mensikapi perkembangan dinamika tersebut. Sampai hari ini Indonesia juga untuk kunjungan kerja di Paris, per hari ini Indonesia telah menerima permintaan pertemuan bilateral dari 14 negara, termasuk dari Uni Eropa, Kanada, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Selain itu, saya juga akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Perancis sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menlu dan Menhan Perancis ke Jakarta beberapa saat yang lalu. Itulah teman-teman, hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, baik hasil dari retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN, maupun beberapa hal yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini, plus rencana kunjungan kerja saya ke Paris. Dengan ini saya kembalikan atau saya serahkan kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Faisasah, yang kemudian nanti juga akan diikuti oleh Watapri, Jenewa, Duta Besar, Faisri. Demikian teman-teman, jaga kesehatan selalu. Terima kasih.